Siapa yang tidak kenal dengan nama Yonko? Mereka adalah empat penguasa lautan di dunia baru. Dikenal sebagai empat bacak laut kuat yang dikatakan mampu mengguncang dunia. Selain dikenal akan kekuatannya, Yonko juga dikenal dengan armada besarnya. Penguasa lautan dunia baru tentu di belakangnya berkumpul para bacak laut kuat yang berada di bawah bendera bacak laut Yonko. Ambil contoh mantan Yonko Shirohige, memiliki 16 divisi yang dipimpin oleh seorang kapten divisi. Belum ditambah kekuatan armada aliansi bacak laut Shirohige. Yonko Kaido dengan All Star, Tobi Ropo, The Numbers, Pasukan Pemakan Smile. Yonko Big Mom dengan kekuatan keluarga dan aliansinya. Yonko era saat ini yaitu Akagamino Sangs yang terkenal dengan krunya yang sangat kuat tanpa kekuatan buah iblis. Sang kapten terkenal akan kekuatan intimidasi Haus Shoko Haki yang mampu membuat Admiral Ryokukyu pergi meninggalkan Wano. Yonko Kurehige dengan kekuatan kapten Titan yang berkekuatan buah iblis dan tentu bacak laut di bawah benderanya. Yonko Luffy dengan kru yang semakin terus tumbuh menjadi kuat setelah Arkwano tidak lupa armada besarnya. Menjadikan siapapun akan berpikir dua kali bila mengusik Yonko. Mendengar nama besar para Yonko pun membuat siapapun akan berpikir keras terhadap apa yang akan mereka lakukan. Akan banyak pertimbangan ketika berhadapan dengan Yonko. Siapapun Aigisero pun lebih memilih bertindak dengan hati-hati ketika berhadapan dengan Luffy di Pulau Egghead. Menurut Stussy, mengganggu bawahan Yonko saja sudah berpotensi menimbulkan perang besar. Bahkan Akainu pun memiliki pemikiran demikian. Dia mengatakan kalau ingin berperang melawan Yonko, para bocah siapapun Aigisero harus berkonsultasi dengan Akainu terlebih dahulu. Sedikit saja salah mengambil keputusan bisa menimbulkan atau berpotensi memulai sebuah peperangan. Peperangan yang tentu akan memiliki efek yang tidak main-main di dunia bajak laut dan dunia one piece. Banyak yang akan terkena efek peperangan ini. Menurut kalian, apakah tindakan Rob Luffy yang langsung bakuhantam dengan Yonko Luffy akan menimbulkan sebuah peperangan besar di masa depan? Drop teori dan pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan terima kasih.